Intro Satu persatu warga ini mulai mendatangi posko kesehatan yang didirikan oleh Puskesmas dan Dinas Kesehatan Kabupaten Solo. Sebagian besar warga berobat karena mengalami luka di bagian kaki akibat pecahan kaca saat membersihkan rumah mereka yang masih terdam material lumpur. Sementara itu anak-anak sudah mulai mengalami sakit seperti diari dan gatal-gatal akibat kekurangan air bersih. Saat ini kondisinya sebagian banyak yang luka tadi. Udah dari pagi disini udah ada 15 orang yang berobat kesini. Semuanya umumnya luka karena pecahan beling, pecahan kaca yang ada di rumahnya. Karena rumah masyarakat disini semuanya terendam air. Kemudian sampai sekarang masih terendam yang disana ada 3 buah rumah yang masih terendam air. Seperti yang tampak di kanagera yang gugak sarai kecamatan sebilang koto sungai Lasi Kabupaten Solo ini. Sebanyak 35 rumah dan 112 orang kepala keluarga yang terkena dampak banjir bandar ini terpaksa mengantri untuk menunggu datangnya suplai bersih ke kampung mereka. Sebagian warga yang tidak kebagian air bersih terpaksa harus mencuci dan mandi dengan menggunakan air sungai yang kotor dan bau akibat tercemar lumpur. Dari Kabupaten Solo, Budi Sunandar, INews melaporkan.